Habis dibancag, dikasih balsam, matanya tuh Pak Kasih balsam, ini kasih balsam Sampai di***an ke rambut, Pak Habis itu dimasukin penjaraan, si Gembok dulu, di*** tepal, Pak Sampai dilakuin kayak binatang lah gitu Akhirnya di***n 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 dimananya? Ya, maksudnya langsung di***n Di***n pake apa? Pake itu, pastor Pak Sampai kaya apa ya? Ngomong, cerita aja Aduh Kayak mau mati sampe panjang. Hancur, Pak. Rumah sampe hilang, Pak. Saya orang miskin, gak bisa apa-apa, Pak. Kapan bunang, Pak? Ya kangen. Jamannya udah dapat daun. Gak terlembut-lembut. Iya, masih di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di Cirebon kita. Dan ini ada ibu Yunani, ya. Yunani Atena, ya. Jauh sekali Yunani, ya. Bu Yunani adalah ibu bunda dari Eka Sandi. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon yang sekarang di dalam tahanan dengan masa hukuman. Oh, berapa? Sumur hidup. Oke, di sini juga ada Aldi, ya. Aldi adiknya dari Eka Sandi, yang dulu sempat ditangkap juga. Masuk tahanan. Tapi akhirnya dibebaskan. Iya. Dengar-dengar waktu di kantor polisi kamu sempat ditembak. Tembak. Sempat ditembak. Iya. Oke, dan kita ngomong. Dan masih dengan kuasa hukum para terpidana dan juga para saksi. Ada Mas... Friedi Panggabean. Friedi Panggabean. Mas Hendar. Dan Mas... Tony. Ronnie. Tony. 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 Mas Tony. Oh iya, Mas Tony. Siap. Dan ibu, pada saat anak ibu ditangkap, ibu lagi di mana? Lagi di rumah. Anak ibu di? Di SMP 11. Di SMP 11. Iya, depan SMP 11. Oke. Gimana ibu tahunya pertama kali anak ibu ditangkap? Ada yang ngasih tau. Bilang gimana, ibu? Gak nyangka anak ibu ditangkap? Gak nyangka. Gak nyangka. Anaknya gak pernah. Ini je. Dia tuh kulit bangunan, pendiem. Oke. Terus ibu, ketemu anak ibu berapa saat setelah itu? Paginya saya kesitu, tapi gak boleh ditemuin. Hmm. Terus balik lagi. Terus sudah berapa harinya baru kesitu lagi. Dibawa ke polda. Hmm. Ibu? Ya di polda gak bisa nemuin lagi. Iya. Berapa bulan baru bisa. Berapa bulan baru bisa ketemu? Iya. Apa rasanya ibu? Anak ibu ditangkap, ibu gak tau kenapa, gak tau apa penyebabnya. Gak tau. Dan ibu mau ketemu gak bisa, baru berapa bulan bisa ketemu. Iya. Apa yang dipikiran ibu pada saat sebelum ketemu? Ya kangen. Hmm. Ya udah gitu aja lah. Dan pengen tau juga dong apa yang terjadi. Iya apa terjadi. Nah, pas saat ketemu sama anak ibu pertama kali, apa yang ibu tanyakan? Ya tanyakan kamu, aku ini enggak. Enggak malu. Terus? Iya. Ya tau kan disitu kan banyak polisi. Hmm. Hanya juga kan pelan-pelan. Oke. Anak ibu yang Aldi juga ditangkap juga pada saat yang sama? Iya. Jadi dua anak ibu ditangkap bersama? Kaget dong ya? Iya. Aldi kamu ditangkap di mana tadi? Ditangkap di depan SB11. Lagi ngapain pada saat ini? Lagi ngantar motor. Lagi ngantar motor terus? Tiba-tiba gimana ceritanya? Langsung dipukul aja. Langsung dimasukin di mobil. Dipukulin? Langsung dipukulin. Sama berapa orang? Empat. Langsung. Dari dalam mobil juga udah sampai dipukul terus. Apa mereka bilang apa? Bilang ya kayak gitu. Suruh ngaku, suruh ngaku. Yang saya enggak tahu. Yang bilang aja nggak tahu, nggak tahu. Kenapa ya penegakan hukum di Indonesia tuh polisi masih begitu ya? Kalau di negara-negara maju tuh negara-negara yang lebih beradab gitu ya? Betul sekali. Orang tersangka apapun gitu kan ya? Kalau ditangkap tetap dihargai sebagai manusia. Iya. Di Amerika ada namanya Miranda Lo atau Miranda Wright gitu ya? Dan saya pernah melihat kejadian di depan mata saya di Amerika. Ada kejar-kejaran. Polisi tepuk makan. Polisi juga ditepukin. Tapi akhirnya mobilnya terbalik di perempatan. Dan pada saat mereka dikeluarin, Polisinya bener-bener keluarin hati-hati. Supaya dia tidak terkena pecahan dari kaca-kaca mobilnya. Padahal kok udah kesel kan? Tinggal tarik aja kan? Orang polisinya baru ditepukin sama dia. Dan pas saat tersangkanya udah ada di luar, Polisi itu dengan sigap manggil ambulans diperiksa dulu kesehatannya. Sebelum dimasukin polisi. Diborgol dengan baik segala macem. Kenapa sih di Indonesia mesti barbar biadab begitu kan? Saya nggak ngerti. Kenapa ya Pak? Hukum memang di kita ini terutama dari penyidikan. Kita nggak masih menggunakan hukum terdahulu. Hukum terdahulu kan tidak menggunakan QHAP. Iya. Kita masih menggunakan HR terdahulu. Nah, HR inilah yang masih memegang kondisi yang paling erat sekali. Bapak di HR pada waktu itu beda dengan QHAP yang sekarang. Jadi mereka bisa melakukan tindakan untuk seluruh mengaku. Ke zaman Belanda ya? Ya, bisa dengan cara seperti itu. Ini peninggalan-peninggalan hukum Belanda. Dan akhirnya menular kebudayaan jadi budaya masyarakat kita. Jadi ada maling dibakar, mati. Kemudian ada pengusaha rental yang mau ngambil mobil punya dia, malah dimatiin. Gitu kan? Betul sekali. Itu kan jadi mendara daging sama masyarakatnya juga gitu kan? Itu salah satu. Ya, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau penaga hukumnya polisi melakukan itu, masyarakat jadi niru. Jangan salahin dong. Iya kan? Ini saya masuk komisi tiga aja di DPR ya biar saya beresin. Kalau komisi tiga DPR sekarang gak bisa ngelakuin hal-hal seperti ini. Setuju. Setuju sekali. Oke. Tapi pertanyaan ya Pak Desa. Kamu dibukul? Dibukul. Bilang apa dia? Ya bilang suruh ngaku terus Pak. Padahal saya gak tahu. Ya bilang aja gak tahu terus Pak. Oke. Terus masih ingat muka penyidiknya? Masih Pak. Tahu namanya gak? Gak tahu Pak. Gak tahu? Pakai bajunya semuanya pakai baju biasa semua sih Pak. Baju sipil biasa? Oke. Terus sampai kantor polisi? Ya di masa lagi Pak. Sampai di masa lagi ya ibaratnya sampai rasa sakit Pak. Ibaratnya bahwa Pak yang tahanan aja dilepasin baru suruh m*****in aja. Oh tahanan dikeluarin? Tahanan dilepasin Pak. Tahanan dikeluarin dari? Ya. Tahanan. Tahanan suruh m*****in kamu? Tahanan suruh ya suruh dibancak teman saya tuh. Gila m*****in anak kalau kayak gini ya. Abis dibancak dikasih basem mata tuh Pak. Kasih basem ini dikasih basem. Sampai dib***ar rambut tuh Pak. Ya bulang-bulang ya ngerasa kayak masya maling lah. Kamu harus laporin ini ke propam. Pak bisa gak nih laporin ke propam Pak? Bisa Pak. Dan menurut saya nih orang-orang yang melakukan ini harus ditindak tegas. Ya ini propam harus berani bertindak sama anggotanya juga. Kalau gak polisi-polisi kan propam kan? Ya. Kalau gak gak usah ada propam dong bener gak? Mata kamu dibalsam. Terus siapain lagi? Balsam Pak. Ya dipukul dibalsam. Di***in tangan tuh di kursi tuh Pak. Gimana? Jadi tangan di? Di kursi. Suruh di***in. Pakai kadang sepatu. Oke. Terus? Habis itu dimasukin penjara tuh si gembok tuh dipukul tepal Pak. Dipukulin. Suruh ngaku? Dan kamu gak ngaku sama sekali? Gak Pak. Oke. Terus? Sampai tadi kata sempat di***in gimana? Itu mau pulangnya Pak. Mau pulang gimana? Mau pulangnya Pak. Sorenya Pak. Oh kamu dibebasin ceritanya? Mau pulang dong. Disuruh lari. Saya lari gak mau. Udah Pak. Masih saya mati di depan daripada saya lari. Oh jadi kamu disuruh lari dari? Dari kan itu. Suruh lari keluar. Oh takutnya? Takutnya aku berpikir disangka pelarikan diri terus kamu di***in tuh kali ya? Takutnya gitu ya? Terus? Akhirnya di***in di***in di depan. Di***in dimananya? Ya maksudnya langsung di sini. Di***in pakai apa? Pakai itu pestle Pak. Pestle apa? Kok gak bolok? Karet. Langsung karet. Ya keras lah Pak. Peluru karet. Oh peluru karet gitu kan? Ya abis tiga kali langsung disuruh pulang aja Pak. Oh berarti bisa dibilang dia beruntung karena dia bersih teguh bersih keras. Walaupun di***in 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 di balsem matanya. Dia bilang enggak. Iya. Kamu keluar. Keluar. Nah kakak kamu Eka Sandi malah masuk. Iya. Kenapa kira-kira dia masuk kamu enggak? Kira-kira kalau kakak kamu Eka Sandi kenapa bisa masuk? Ya di***innya lebih keras Pak. Lebih banyak yang mau k***in. Sampai kayak dilakuin kayak binatang lah gitu disana tuh Pak. Kamu lihat kakak kamu di***in? Lihat Pak yang bareng di***in sih itu tuh Pak. Sampai kamar tuh darah Pak. Banyak darah. Sampai dengan yang bisa jalan. Sampai jalan aja ngesot Pak pulang tuh. Itu dalam satu sel ya? Satu sel. Ini kayaknya sistem kepolisian kita tuh harus dirubah loh nih. Ini kepolri berikutnya harus benar-benar dan Komisi 3DPR harus benar-benar bersuara soal ini nih. Kalau menasang dia harus ngomong nih. Khususnya di daerah Pak. Di daerah? Itu masih banyak kejadian-kejadian lah. Ya oke lah kalau ada orang-orang yang melakukan kejahatan tapi mereka juga punya hak. Polisi kan juga punya kecerdasan intelektual yang untuk membuat mereka ngaku yang tadi nggak ngaku. Tapi bukan dengan kekerasan seperti ini. Ya kalau kekerasan seperti ini orang yang nggak bersalah dibikin jadi bersalah kan lebih parah lagi. Kayak dia kan dipaksa ngaku bersalah kan. Walaupun akhirnya kan tidak bersalah. Artinya kan mereka emang udah pengen menargetkan kamu salah tapi ternyata nggak terbukti kan. Kamu bersikeras tidak bersalah. Tidak melakukan. Akhirnya kakak kamu masuk? Iya. Apa perasaan kamu kakak kamu masuk kamu yang bebas? Ya akhirnya sih. Kayak kurang pas Pak. Masa saya pulang kakaknya nggak pulang. Akhirnya kan semuanya itu orang jujur Pak. Kurang bener. Kok masa ditahan? Kata saya itu. Ya kata itunya, kok kakak kamu nge-****? Ya namanya juga polisi ngomongnya senaknya aja Pak. Langsung saya itu pulang. Disuruh pulang dari kan itu. Ada bapak sama kakak saya. Langsung pulang. Langsung dirayang Pak. Iya Pak? Ya maksudnya digendong lah. Ya sampai kakak apa ya. Ngomong, cerita aja. Aduh. Kakak mau mati. Sampai Pak pulang dari situ Pak. Sampai satu bulan saya baru sembuh. Kepala aja tuh. Makan aja nggak bisa Pak. Sampai satu bulan sama ibu saya. Durusin saya tuh. Ya bapak pun saya. Ya. Rasa hancur Pak. Rumah sampai hilang. Rumah nggak ibu saya. Rumah hilang? Iya Pak. Buat apa? Buat apa? Tentang panting. Apa? Coba ceritain. Berarti uang itu buat apa? Jual rumah uang buat apa? Jujur Bu. Bicara aja nggak apa-apa. Ada apa? Sampai jual rumah. Buat bayar pengacara. Pengacaranya siapa pada saat itu? Sampai apa? Sampai apa? Oke. Bayar pengacara jual rumah. Berapa jual rumah ibu? 100 juta. Kenal dari mana pada saat itu? Nggak tahu. Bukannya awalnya dulu pengacaranya ibu Titin ya? Ya tadi ibu Titin. Terus kok berubah? Ya itu sih ngikut-ngikut temen. Siapa yang mengarahkan? Jujur aja Bu. ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** Oke. Terus ke ****** 100 juta. Enggak. Saya 40. 40. Jual rumah? 100 juta. Iya. Rumah hilang. Terus apa ****** pada saat itu setelah ibu tetap anak ibu masuk juga nanti jika keluar pasti anak-anak pasti keluar anak-anak pasti keluar tapi ternyata hukuman sumur hidup ibu nanya orang misi gak mungkin nanya orang kaya takut ibu sekarang gak punya rumah berarti uang sisanya beli rumah tadinya rumahnya disini demi anak tercinta kenapa lagi apa yang kamu rasakan hancur pak orang dua sembelah saya kerja bikin rumah bener-bener akhirnya buat kaya gitu enggak kuat lihat orang dua kaya gitu kamu marah? enggak diep pak kesel gak kamu? hati kamu tuh marah gak? dengan keadaan ini? enggak pak kamu marah sama polisi gak? kamu lakukan itu dulu iya kalau saya orang misi pasti marah lah pak kalau saya orang miskin gak bisa apa-apa pak yaudah aja pak menerima ya? iya gak ada kata orang miskin orang kaya kalau urusan keadilan urusan rasa keadilan kita siap membela kalian kalau memang kalian tidak bersalah kita siap apalagi ada bapak-bapak ini tenang jangan pernah takut untuk mengatakan kebenaran jangan pernah takut untuk diancam-ancam siapapun ada yang mengancam kamu akhir-akhir ini? pas dari pulang dari rumah Kang Deddy aja pak ke rumah Kang Deddy? iya ada polisi sama wartawan-wartawan ke rumah temen saya kalau siang itu kan ada siapa? temen gak ada tadi gak tahu yang ada istri saya terus? iya ngomong aja lagi kerja pak terus? iya ditungguin sampai sore terus? akhirnya saya pulang ke rumah nenek saya saya seminggu tidur di rumah nenek saya iya istri kamu gak dibilangin apa-apa sama orang itu? enggak baru nanya hal dimana? hal dimana? gitu aja pak sekarang kamu takut gak bicara kebenaran? enggak pak jangan takut ya? enggak oke dari kuasa hukum melihat kesaksian ini apa? yang bisa kita ambil kesimpulan ini? mas Tony dulu atau mas Hendar dulu? dan coba ngomong iya memang dengan penyata-penyata seperti ini perlu ditata ulang lah tadi kata mas Koya juga bilang bahwa istim penegakan hukum ke depan memang ketika terjadi penangkapan itu memang harus segera didamping oleh pengacara setidaknya harus segera saat itu juga ya mungkin tidak semua perkara tapi beberapa perkara mungkin seperti itu tapi memang kalau kan butuh seragam nih memang dari aturan itulah mulai dibentuk ya sejak kita di penangkapan ini perlakuan-perlakuan pendekatan hak asesi manusia itu perlu degakan sebenarnya perlu diciptakan lah biar ini merata di seluruh iya terutama daerah-daerah ya iya iya mas Tony piasih buat makannya bu ya kangen mu sama kapan terakhir ketemu nengok anak lebaran dul fitri bilang apa waktu itu eka enggak bilang apa-apa kan dia kan terjadi Katin jadi dia mah Kalau Aldi terakhir ketemu kakak? Kalau sekarang mau ngomong sama kakak, mau ngomong apa Aldi? Kalau mau ngomong sama kakak saya, kapan? Ya kangen. Jamannya udah dapat tahun. Gak ke nembu-nembu. Paling kita bareng lagi, kumpul bareng. Biasanya juga kumpul bareng. Sekarang udah gak kumpul bareng. Sampai Aldi punya anak. Sampai gak keluar keluar. Aldi sekarang udah punya anak? Aldi udah punya anak. Umur berapa, Di? 3 tahun kurang, Pak. Aldi masih trauma gak sampai sekarang? Ya trauma sih, ya masih, Pak. Apa yang masih teringat sama kamu yang bikin kamu trauma? Ya rasa sakit yang dibakar aja, Pak. Dibakar? Iya. Apa aja nih, Pak? Ya rambut. Dibakar lokok di muka tuh, Pak. Banyak. Kalau lokok, lo muji ke muka, Pak. Kalau ini benar terjadi sih, benar biar a**. Belang a**. Betul ya. Oke lah ini oknum. Tapi jangan sampai oknum ini lebih banyak daripada yang tidak oknum. Jangan sampai. Iya kan? Kalau ibu depan setiap keluarga terkenal dipanggil kondak nih hari Rabu. Oke. Ada panggilan. Oke. Iya bu, jangan takut untuk berkata jujur, Bu. Ngomong aja. Aldi juga harus ngomong. Ini gak ditang. Gak dapet suratnya. Ya. Iya. Harusnya Aldi juga ditanggil dong. Tapi ibu ngomong aja. Ceritain apa yang dirasakan Aldi juga. Iya bu. Sekarang udah jamannya terbuka. Media terbuka. Kerja pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Selagi itu kebenaran ya, Bu. Oke. Mudah-mudahan ada jalannya. Amin, amin. Iya. Percayalah sama bapak-bapak ini. Kami mohon doa aja, Pak. Iya. Terima kasih ibu yang sabar. Aldi kamu harus buat. Kamu sekarang udah punya anak. Kerja apa sekarang Aldi? Bangunan, Pak. Dimana sekarang lagi ada proyek dimana? Bilang, Pak. Bilang. Bilang? Iya. Oke. Kamu spesialisnya apa nih? Nyemen atau? Kuli. Kuli masih, Pak. Kuli itu apa, ngangkat-ngangkat? Iya, masih mengangkat-ngangkat, Pak. Ngangkat-ngangkat, Pak. Ngangkat-ngangkat semen. Iya, masak aduk. Ngangkat-aduk. Satu sak sekarang berapa diangkat? Satu, Pak. Satu sak tadi. Satu sak, bukannya kalau kuli itu satu sak ada berapa? Seribu, dua ribu gitu enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Hari sih semua. Berhari ya? Iya, Pak. Berapa sih kalau sekarang? Kuli itu, Pak? Seratus. Seratus kerja dari jam? Dari jam 8. Sampai jam? Jam 4. Jam 4. Cita-cita kamu apa, Pak? Cerita-cita saya sih, ya... Enggak muluk-muluk sih, Pak. Mau ibaratnya... Mau makan dinanakan sama istri aja udah senang, Pak. Udah... Ya maunya sih kumpul lagi, Pak. Sama kakak saya. Sama sebu saya. Maunya sih kumpul lagi, Pak. Tapi kan kakak saya juga enggak ada, Pak. Insya Allah lah. Ini kalau emang ini adalah kebenaran, kebenaran pasti akan bisa terbuka. Karena barang siapa yang berusaha untuk menutupi kebenaran, dan yang benar dibuat jadi salah, percayalah hukumnya bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga. Amin. Yang bayangkan kalau sampai ini terjadi sama keluarga kalian sendiri. Eka Sandi itu pada saat itu umur berapa, Bu? Dua tiga. Dua tiga? Belum nikah pada saat itu? Belum. Udah punya pacar tapi? Udah. Udah? Udah punya pacar. Ya waktu malam minggu itu kan dia sama pacarnya. Aha. Malam kejadian tuh. Iya. Dia sama pacarnya. Oke. Terus? Terus jam sembilan diantri pulang, terus kumpul lagi, disipul lagi. Sama anak-anak gitu. Akhirnya hubungan dengan pacarnya gimana? Ya putus, pacarnya udah kawin. Oh tadinya mau sempat mau nikah dengan pacarnya itu? Iya. Oh rencananya kapan tadinya? Tahun depan. Setelah di tahun kejadian itu? Tahun depannya mau nikah? Ya karena kalau kulib bangun kan harus ngumpul-ngumpul dulu. Ya kita doakan semoga ini kasus terbuka. Terbuka lebar. Saya juga belum tidak bisa menyimpulkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang saya harapkan adalah kebenaran benar-benar. Kebenaran yang sebenar-benarnya rasa berkeadilan ini bisa tercipta disini. Amin. Amin. Terima kasih. Ya Bu. Percaya. Tuhan pasti punya rencana. Ya. Dan orang-orang yang zolim pasti akan mendapatkan balesan. Sedalam-dalamnya bangkai dikubur pasti akan tercium juga. Ya. Terima kasih banyak. Kasih komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau lah cinta pertama di hidupku Kan abadi di dalam hatiku Jangan pernah kau ragukan diriku Oh sayang sungguh ku mencintaimu